Intro Kamu mencoba menjadikan semua rata seperti sepotong roti Sedangkan aku mencoba menjadikan semua terbentuk jadi toast Film ini tuh buat gue sesederhana bahwa ketika orang mempertanyakan tentang hidup Ketika orang banyak mempertanyakan tentang cinta, tentang sebuah hubungan, relationship ya Orang tuh banyak banget ngomong soal cinta itu gini, hidup itu harusnya gini Nah ini tuh kita gak bicara itu, kita bicara universe, kita bicara alam semesta Bahwa at the end of the day ternyata ada orang-orang yang mulai menyadari Sekelompok orang yang mulai menyadari bahwa oh hidup ini gak cuman kita loh Hidup ini tuh alam semesta, semua tuh saling related, makanya ada yang namanya relatifitas Gue terus terang, film ini tuh Ketika ke Richard menawarkan tuh dia udah bilang Bahwa pas gue tanya, tokonya apa? Tokonya tuh antar berantah Reza, tokonya it's an absurd character Lo akan bisa muncul dimana-mana tapi lo bukan hantu Tapi lo, ya lo karakter yang hidup dalam sebenernya dalam imajinasi pikiran kedua tokonya Jadi lo bisa ada di muncul dimana tokonya lagi dalam kesendirian Ataupun toko ceweknya ataupun interaksi antara keduanya Kurang lebih begitulah gitu Jadi film ini sebenernya butuh kalo gue ya Kalo gue sebagai penontonnya tadi Gue butuh menonton film ini dua kali Untuk bisa bener-bener ngerti Karena kalo gue sih nonton sekali Jujur gue masih meraba-raba Secara keseluruhan ini bicara tentang apa ya Ada yang script, ada yang dialog itu Pokoknya semua happen Karena ini art house banget ya Semua happen di lokasi Jadi kita gak ada proses reading Dan bahasanya tuh menurut gue Subjek-subjek yang ditampilkan tuh sangat Platonis sekali gitu ya Jadi ngomongin tentang teori relatifitas Kuantum Gitu ya gue kayak Aduh bingung Agak sempet kayak kisut gitu otaknya Tapi itu menarik sebenernya Karena gini Kalo tadi gue nonton Sebagai script, even gue yang main ya Sebagai script gue harus mengakui bahwa Memang struktur skenario-nya tuh Ini tuh kalimat-kalimat yang jarang banget Ada di film Indonesia Bicara mengenai ini ya Jadi kalo biasanya dalam film ya Kita ngomongin dialog, dialog, dialog Tapi kalo ini tuh bener-bener Semua tuh punya substansinya sendiri-sendiri Jadi emang bobotnya berat Dialog-dialognya Tantangannya sebenernya dialog-dialognya itu gini Gue merasa bahwa dialognya itu buku banget ya Kalimat-kalimatnya tuh strukturnya tuh sangat struktur Sebuah kalimat-kalimat yang menurut gue non-dialog Nah, gue berusaha untuk menyampaikannya tetap dengan dialog Artinya gue gak mau kayak orang denger gue ngomong tuh kayak Kayak gue lagi baca Nah itu jangan sampe kayak gitu Jadi gue tetep aja Walaupun dialognya berat Tapi gue nyampeinnya berusaha untuk kayak Ringan, santai Kalo lagi dongeng gue akan mendongeng Kayak tadi ada adegan misalnya Ayah kan di sebuah negeri Misalnya kayak gitu-gitu Jadi gue tetep gak mau terjebak kayak Ayah di sebuah negeri Gak mau kayak gitu Jadi untungnya As a director Richard Percaya banget sama peran itu untuk Udah gue sih Guideline dari gue gini Tapi selebihnya gue selain sama lo Lo mau takutin kayak gimana Kamu liat Di depan ada pertigaan Kita pilih masing-masing Kiri atau kanan Kita pisah Aku cuma pengen tau Apa kemungkinannya kita bisa bertemu kembali Terima kasih